Ganti oli NMAC teman-teman Kali-kali teman-teman kepingin ganti oli motor sendiri Disini mekanik bengkel akan berikan tutorialnya Cara mengganti oli mesin motor NMAC Biasanya teman-teman atau konsumen lain Suka ingin mengganti oli sendiri Pertama kita buka Aduh Penutup oli di atas ya Di mesin sebelah kanan Tutup oli mesin yang atas ya Kita buka terlebih dahulu Ya Nah seperti ini Setelah terbuka Kita pindah ke bagian kiri Pada bagian bawah Mesin itu ada baut 12 teman-teman Ada baut 12 Nah ini baut pembuangan oli ya Di bawah bagian mesin Di bawah CVT Blok CVT Itu ada baut pembuangan oli Nih Kita buka Bautnya Menggunakan Kunci T12 Menggunakan kunci T12 Untuk membuka baut Pembuangan olinya Kita putar ke kiri Teman-teman Nah Setelah baut terbuka Oli mesin Mulai keluar ya Itu caranya Untuk membuka Baut Pembuangan Oli Untuk motor NMAX Baut pembuangan Olinya Ada di Sebelah Kiri Bautnya Baut 12 Biarkan saja Sampai semua Keluar Oli Yang lama Karena disini Teman-teman Banyak juga Yang ingin Ganti oli Sendiri Motornya NMAX Tetapi Belum tahu Baut-baut Pembuangannya Mekanik bengkel Berikan Caranya Kalau sudah Kita tutup Kembali Baut Pembuangan Olinya Enggak Usah bersih-bersih Enggak apa-apa Teman-teman Yang penting Sudah Keluar semua Oli mesinnya Tuh Oli mesinnya Penuh ya Satu Nampan Setelah Keluar semua Oli mesinnya Kita tutup Kembali Baut Pembuangan Oli Usahakan Dalam Menutup Baut Pembuangan Olinya Memakai Tangan Dulu ya Teman-teman Fungsinya Supaya Drat Atau Ulirnya Pas Jangan Langsung Pakai Kunci Takutnya Miring Nah Kita Kencangkan Pakai Tangan Terlebih Dahulu Kalau Dirasa Masuknya Enteng Barulah Kita Kencangkan Menggunakan Kunci Supaya Tidak Selek Gerat Bautnya Oke Kita Kencangkan Sesuai Torsi Saja Jangan Terlalu Kencang Sep Gitu Aja Udah Cukup Oke Baut Pembuangan Oli Sudah Terpasang Udah Kencang Lalu Kita Pindah Ke Kanan Untuk Melakukan Pengisian Olinya Ini Konsumennya Pengen Memakai Oli Dari Yamaha Loop Dari Yamaha Setelah Sudah Kita Bisa Langsung Isi Oli Mesinnya Melalui Lubang Pengisian Oli Di Atas Kapasitas Isi Oli Mesin Untuk Motor NMAX 0,900 Disini Juga ada Teman Teman Berapa Oh ini 900 900 Jadi 1 liter Dikurangi Sedikit Saja Kalau Untuk Oli Yamaluk Ini Kan Isinya 1 liter Nah Nanti Kita Kurangi Saja Nah Disini Juga Ada Ukurannya 800 Nah Kita Tambahkan Sedikit Saja Ke Atas Karena Ini Olinya 1 liter Oke Setelah Itu Kita Isi Oli Mesinnya Pakai Corong Ya Teman Teman Supaya Tidak Oke Kita Isi Oli Mesinnya Perlahan Lahan Saja Supaya Tidak Berantakan Tidak Berceceran Tidak Tumpah Tumpah Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Yang Ingin Mengganti Oli Sendiri Di Rumah Kalau Lagi Males Ke Bengkel Ya Teman-teman Bisa Mengganti Oli Sendiri Langkah-langkah Dalam Mengganti Oli Motor N-Mex Ini Teman-teman 900 Kita Kurangi Isi Dari Botol Yang Satu Liter Jangan Terlalu Penuh Kalau Terlalu Penuh Nanti Oli Mesin Bisa Naik Ke Filter Filter Udara Ya Oke Kita Sisakan Sedikit Saja Setelah Sudah Oli Mesin Terisi Kita Tutup Tutup Kembali Penutup Olinya Seperti itu Teman-teman Kita Pakai Tangan Juga Supaya Ulirnya Pas Tidak Tidak Miring Biasanya Banyak Teman-teman Yang Terlalu Terburu-buru Akhirnya Miring Waktu Memasang Mengakibatkan Selek Sudah Teman-teman Kalau Sudah Kita Bisa Menyalakan Motornya Mengisi Oli Mesin NMAX Mengganti Oli Mesin NMAX Sudah Selesai Motor Siap Dijalankan Kembali Untuk Beraktifitas Sukses Selalu Buat Semua Ya Selesai Selesai Selesai